Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas permintaan dari Ibu Armelia. Dia meminta untuk membuat tutorial pembuatan program Scratch untuk yang jalan keluar informasi yang di kelas 9. Jadi di materi kelas 9 ada materi di berpikir komentasional yang soal untuk mencari jalan keluar di bab berpikir komentasional. Sekarang kita coba buat bagaimana cara pembuatan simulasi ini. Jadi untuk algoritmanya ini ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita menambahkan objek dulu, menambahkan objek background dan bola. Kemudian kita edit backgroundnya menyesuaikan dengan soal di buku informatika. Kemudian membuat fungsi bawah, membuat fungsi kanan dan fungsi atas agar si bola tadi bisa berjalan ke kanan kiri atas bawah. Kita lihat dulu soalnya. Kita lihat dulu. Ini di buku paket informatika aliran 34 ya. Kita coba buat bagaimana cara pembuatannya. Pertama kita pakai scratch terlebih dahulu. Kita buat scratch. Baru kemudian kita menambahkan objek bola dan background. Jadi kita hapus dulu objek super 1 ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan stage-nya. Kita choose backdrop di sini. Kita pilih backdrop yang paling bawah yang 30px. Grid-nya 30px. Kemudian tambahkan sprite bola. Basketball ya. Jadi kita sesuaikan ukurannya. Setelah dua objek ini terbentuk, sekarang kita ke algoritmanya berikutnya. Kita mengedit backgroundnya terlebih dahulu. Jadi kita menyelesaikan background yang ada di sini. Ini kan masih belum sesuai dengan soalnya. Jadi soalnya kan ada warna putih di sini ya. Putih yang lainnya di warna hitam gitu. Jadi kita edit dulu di stage-nya. Stage di klik. Kemudian pilih backdrop. Kita hapus yang tidak perlu. Kemudian kita edit saja backdrop ini ya. Kita sesuaikan dengan soal. Soalnya kita pukul 3. Kebawahnya 3. Kemudian ke kanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 kali. 3 kali 4. 12 tambah. 13, 14, 15, tambah 16. Ini 16. Ada 16. Ini ada berapa ini? Kita hitung dulu. Apakah cukup? 2 ke 4. 2 ke 4. 2 ke 4. 2 ke 4. Pas 16 ya. Jadi horizontal-nya pas 16. Kemudian kita sesuaikan bentuknya dulu. Jadi yang tidak perlu kita beri warna lain. Kita hilangkan yang lain. Kemudian ini juga. Kita sisakan 3 horizontal ya. Kemudian. Ada sela-sela seperti ini. Kita beli warna lain juga. Di sela-selanya. Di fill kita. Tambahkan seperti ini. Ctrl C, Ctrl V. Kita copy saja. Biar lebih cepat. Membuat arenanya. Di pasto saja. Copy pasto saja. Sampai arenanya sesuai dengan soal tadi. Sudah terbentuk arenanya ya. Kemudian langkah berikutnya. Kita sesuaikan ukuran dari si bola basket. Ini ukurannya terlalu besar. Size-nya. Kita ganti dengan ukuran lain. Berapa ini ukurannya? 50 ya. Ukurannya 50. Sumbu X, Y-nya 225. Y-nya 45. Sekarang kita mulai buat kodenya terlebih dahulu. Kita set dulu bola basket ini. Ketika saya menekan tombol bendera hijau. Maka si bola basket akan otomatis ke posisi. X-nya main 225. Y-nya 45. Kita tambahkan peristiwa ketika saya menekan bendera hijau. Maka si posisi bola basket ada di. Sumbu X, Y. Di motion. Go to X, X, Y. Jadi meskipun saya ubah kemarah pun. Kalau saya tekan tombol start, dia akan otomatis ke sini. Kemudian, untuk perpindahan dari atas ke bawah. Si bola basket akan melangkah 30 langkah. Karena tadi kan kita pilihnya, nama background-nya kan grid 30px. Jadi antara grid ini, satu ke dua ini, dia punya jarak sekitar 30px. Jadi perpindahannya adalah 30px. Tapi sebelum itu, kita buat variable dulu. Sebagai menyimpan, agar bisa menyimpan nilainya. Untuk menyimpan koordinatnya. Kita beri titik X. Kemudian variable lagi namanya Y. Sebagai titik koordinat saat ini. Kemudian kita beri nilai juga untuk variable ini. Set X dan set Y kita sesuaikan. Set X. X-nya adalah Minus 225. Dan set Y. Set Y. 45. Oke, selesai. Setelah itu, kita akan membuat fungsi baru. Jadi kita tambahkan fungsi baru agar si bola ini, kita beri nama fungsi bawah terlebih dahulu. Jadi fungsi bawah berfungsi agar si bola basket ini bisa bergerak ke bawah. Kita tambahkan agar lebih mulus, kita pakai glide ya. Jadi kita buat block baru. Jadi agar namanya lebih mudah diingat, kita buat block baru. Kita buat block namanya bawah. Namanya bawah. Kemudian kita oke saja. Jadi kita akan membuat fungsi ketika saya memanggil nama bawah, maka akan memanggil fungsi yang di sini. Jadi kita buat glide dulu. Glide di motion. Glide satu detik ke posisi X-Y. Glide satu detik dengan posisi X-Y. X dan Y. Kita masukkan posisi ini ke dalam, variable ini ke dalam, ke sini ya. Ini X. Kemudian ini Y. Kemudian kita tambahkan juga change my variable by one. Kita tambahkan di sini. Karena kita ke bawah, maka yang berubah adalah sumbu Y-nya. Jadi change Y by, kalau ke bawah berarti minus 3, 30. Jadi kalau saya memanggil fungsi bawah di sini, di block bawah, maka dia akan ke bawah dengan glide ke bawah by 30. Kita coba dulu, kita coba dulu. Satu, dua. Jadi sudah lancar ya. Satu, dua. Agar gerakannya tidak terlalu cepat, kita tambahkan, tambah fungsi wide ya. Tambahkan wide satu detik. Jadi agar gerakannya lebih, tidak terlalu cepat pergerakannya. Satu, dua. Biar ada jeda, maka kita tambahkan fungsi wide satu detik. Jadi untuk yang membuat bawah, selesai. Sekarang kita membuat fungsi kanan. Caranya sama, kita buat block baru namanya kanan. Kemudian ok. Kalau kanan, berarti yang berubah adalah fungsi Y-nya ya. Kita duplikat saja, biar cepat. Jadi kalau ke bawah tadi adalah sumbu Y-nya yang berubah. Y-nya ke bawah itu negatif. Kalau ke kanan berarti sumbu X ya. Kita ganti menjadi sumbu X. Kalau kanan berarti positif ya. C yang X by 30. Kemudian setelah kanan ke. Sekarang selesai, sekarang fungsi atas. Kita buat fungsi atas di sini. Di my block kita buat block baru namanya atas. Kemudian kita ok. Kita copy saja yang tadi, biar cepat. Kalau atas, berarti kan yang bergerak sumbu Y ya. Sumbu X, sumbu Y. Kalau ke atas berarti Y-nya positif. Ke bawah Y-nya negatif. Ini berarti atas kita pakai sumbu Y. Berarti Y-nya positif 30. Jadi sudah selesai. Sekarang kita coba cek dulu ya. bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas. Harusnya di sini ya. Bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas. Harusnya nanti hasil akarnya ada di sini. Kita cek hasilnya. Sudah sesuai atau belum. Bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas. Jadi untuk berikutnya kita tinggal tambahkan lagi kanan-kanan ya. Tambahkan kanan-kanan lagi dua kali. Kanan-kanan, bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas, kanan-kanan. Kode ini akan diulang sebanyak empat kali ya. Kalau kita lihat ini kan ada perulangan yang sama ya. Bawah-bawah, kanan, atas-kanan. Ini juga sama bawah-bawah, kanan, atas-kanan. Bawah-bawah, kanan, atas-kanan. Bawah, kanan, atas-kanan. Kalau kita lihat ini adalah hal yang berulang. Jadi kita tambahkan repeat di sini. Di control, tambahkan repeat ya. Repeatnya sebanyak empat kali. Kalau kita coba, nanti harusnya sampai ke sini ya. Selesai ya. Bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas, kanan-kanan. Ini perulangan yang pertama. Repeat yang pertama. Sekarang kita lakukan yang repeat yang kedua. Bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas, kanan-kanan. Ini perulangan yang kedua. Sekarang perulangan yang ketiga. Satu bawah-bawah, kanan-kanan. Atas-atas, kanan-kanan. Perulangan yang ketiga, selesai. Sekarang perulangan yang terakhir, yang keempat. Satu bawah-bawah. Kanan-kanan, atas-atas, atas-atas, kanan-kanan, selesai. Kanan-kanan, sudah sampai tujuh. Jadi itulah bagaimana cara membuat simulasinya. Jadi kita cukup menambahkan, membuat blok baru, membuat suatu function, agar kodenya lebih satu, lebih pendek. Kemudian juga mudah diingatnya. Jadi kita ingin ambil bawah, tinggal ambil saja bawah. Kalau gerakan kanan, kita ambil kanan. Kalau gerakan atas, kita tinggal memanggil fungsi atas. Jadi juga selesai memudahkan penamaannya, juga untuk memperpendek kode yang kita buat. Jadi itu saja dari saya. Kemudian ada yang terlupa. Jadi kita menggunakan glide ya. Kenapa kita tidak menggunakan move? Karena glide ini ada suatu motion yang lebih halus daripada kita menggunakan move. Kalau move kan dia otomatis langsung bergerak. Dari sini langsung nge-blink. Langsung teleportasi ke sini. Langsung teleportasi ke sini. Jadi gerakannya kurang harus, maka dari itu saya menggunakan glide agar gerakannya menjadi lebih halus. Itu saja dari saya. Bagaimana cara pembuatan simulasi untuk tadi di buku paket kelas 9 di halaman 34. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.